Pak, saya sudah ikut yang hari Sabtu kemarin, metode yang kedua ini, dan saya rasanya kok fly. Gelien, Pak. Waktu tarik nafas yang terakhir. Bapak-Ibu, metode Wimbov ini terdiri dari empat segmen. Empat segmen ini disebut satu read. Bapak-Ibu, kita malam ini akan belajar tiga read. Nanti di rumah hari Minggu ini PR saya metode dasar satu, yang lepas, tarik, lepas, tarik, lepas. 200 kali, sehari itu satu kali. Terserah, mau pagi siang malam, satunya lagi, jadi sehari akan dua kali kan? Yang satunya lagi, yang metode Wimbov ini mulai dengan tiga read saja. Kecuali pernah ikut di komunitas yang lain, yang memang bahkan dikasih PR-nya kan sudah sampai pada 12 kali, 12 read. Kalau itu ya boleh, silakan. 12 read, tapi dengan metode yang Wimbov. Kalau dulu di sana metode yang lain. Yang masih baru, nggak usah ngoyo. Nggak usah memaksakan diri. Tiga read dulu saja. Nanti besoknya empat, besoknya lima, besoknya enam, besoknya tujuh. Satu read-nya terdiri empat segmen. Tarik nafas pelan-pelan atau beef bread, 15 kali. Lalu strong bread. Nafas kuat, tapi lebih cepat, 30 kali. Nah, 30 kali itu, yang terakhirnya adalah tarik nafas. Stop sebentar. Lepaskan. Buang nafas. Buang nafas itu berkaya... Sampai habis, lalu tahan. Jadi nahannya itu setelah habis. Tahan. Kita akan mulai dengan tahan 40 detik, lalu 50, lalu 60. Kalau Bapak Ibu nggak kuat, 40, cuma 20, Pak. Begitu pas 20, nggak kuat, menggap-megap. Karena nahannya itu bukan buang. Tarik. Lalu tahan. Lima menit juga tahan. Nggak. Tahan. Kalau kuatnya hanya 20, ya begitu 20, tarik. Tarik. Stop. Tahan 15 detik. Jadi deep breath 15 kali. nafas dalam pelan-pelan. Strong breath, nafas kuat. 30 kali. Harapannya waktu deep breath 15 kali ini harusnya saturasinya udah 100. Atau 99. Kalau saya belum, Pak. Berarti latihan praktek metode yang satu kurang. Harusnya kalau udah berlangsung seminggu. Setiap hari dua kali dikerjakan terus. Maka begitu 15 kali udah 100. Sehingga pentok 100 selama 30 kali siap untuk tahan nafas. Tapi kalau misalnya, waduh, Pak. Saya ini yang metode dasar itu jarang latihan. Nggak apa-apa. Paralel aja. Jadi sehari dua kali, metode dasar satu kali, yang sekarang ini satu kali. Nah, karena persiapannya kurang, yang metode dasar, maka yang nanti tahan nafasnya sekuatnya berapa. Lalu setelah tahan nafas, segmen yang terakhir adalah tarik nafas. Tahan lagi hanya 15 detik saja. Di grup yang lain diajarkan 25. Tapi saya baca ngebob kenapa 15, ya itu udah cukup untuk oksigen yang ada, itu yang ditarik, udah diambilin, segera lepaskan, segera tarik lagi. Tapi waktu segera tarik lagi itu, sudah masuk di jeda istirahat. Jadi satu rate adalah tarik nafas pelan-pelan 15 kali. Seperti waktu di metode dasar, 15 kali ini di belakang 25 kali. Makanya kalau udah kemarin, oh kayak yang kemarin, tapi yang di belakang. strong rate kuat 30 kali, kayak di metode dasar yang di depan malah. Sekarang jadi di belakang. Tahan nafas sekuat mungkin, tapi kalau bersama-sama sekarang, 40, 50, 60. Rate pertama 40, rate kedua 50, rate kedua 3, 60. Terus tarik nafas 15 detik. Pertanyaan yang tadi, Pak, saya kok fly-nya malah pas tarik nafas? Pertanyaan yang lain, Pak, saya udah tarik nafas. Kok saturasnya masih turun terus? Oke. Tarik nafas, udara ke paru-paru, pindah ke jantung, dan dipompa, berjalan, sampai ke jari, ada oximeter. Ini kan ada jeda. Jadi begitu tarik nafas, itu darah yang ada oximetnya nggak langsung di jari, di paru-paru. Terus ada alat oximeter yang ditempel ke dada. Jadi, waktu Bapak Ibu nanti tahan nafas nggak kuat, lalu tarik, itu bisa masih meluncur ke bawah, sampai seberapa? Tergantung. Kan ditahan nafasnya berapa? 40, 50, 60. Nah, yang masih awal-awal ikut, kadang-kadang yang 60 ini fly. Nanti makin lama, makin main kuat, makin kuat. nggak 60, coba 70 detik, coba 80 detik, coba 90 detik, coba 100 detik, coba 110 detik. Sekuatnya berapa? Tapi kalau nggak kuat, jangan dipaksakan. Kalau nggak kuat, jangan dipaksakan. Kenapa fly? Kalau Bapak Ibu berani, pasang oximeter dan melihat, silahkan. Kalau nggak berani, nanti melihat malah jadi saat takut, nggak usah pasang. Kenapa? Selama ini dokter bilang, kalau saturasi 94, pergilah ke rumah sakit. Kalau 92, pasanglah tabung oksigen. Nanti Bapak Ibu bisa melihat, saturasinya 60. Atau Bapak Ibu sudah melihat di Instagram saya, atau di YouTube saya, saya dengan tetap tenang, walaupun mukanya tegang karena menahan nafas, dan saya tahan terus sampai tangan saya keputar. Saturasi 60. Loh, Pak, kalau saturasi rendah, katanya memicu kanker. Kalau saturasi rendah, pH rendah, dan itu kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan kita tahan cuma beberapa detik. Habis itu meluncur ke atas 100. Maka begitu tarik nafas, nanti nggak lama lagi dengan cepat 100. Kalau kok, kok saya nggak cepat, Pak. Berarti PR metode 1 nggak dikerjakan. Karena kalau metode 1 dikerjakan, tarik nafas, buang nafas 200 kali itu udah kuat, begitu saturasi rendah 60, nanti naiknya cepat. Sehingga tidak berbahaya. Jangan sampai 60 harus nggak naik-naik. Tapi jangan takut. Pasti naik. Kuncinya adalah, kalau Bapak Ibu tahan nafas nggak kuat, jangan dipaksakan. Segera aja tarik nafas. Itu pasti aman. Dan memang juga nggak mungkin, nggak mungkin sebenarnya Bapak Ibu itu, kalau nggak kuat harus mau maksainahan gitu ya. Pasti akan bantu atau, ya gimana omong terakhirnya itu dibuang dulu. Baru ditahan. Maka begitu nggak kuat, tarik. Nah, tapi jangan begini. Bukit nggak kuat langsung. Gitu nggak. Begitu nggak kuat, tarik. Tahan. 500 detik. Tujuhnya apa? Biar diserob dulu. Seret. Oksigenya, resah. Lama lagi. Walaupun saya masih ngasih aba-aba yang lain, tapi karena Bapak Ibu nggak kuat, Bapak Ibu tarik duluan. Nah, pada waktu saturasi yang misalnya selama hidup ini, ya nggak pernah di bawah 90 gitu ya. Nggak pernah. Tiba-tiba sekarang 80, 70. Saya nggak tahu. Masing-masing nanti turunnya akan berbeda-beda. Nah, pada aset itulah Bapak Ibu akan merasa fly. Gelap. Kayak geliang. Malah kalau saya cerita di kelompok yang lain, kelompok pembelajaran olah nafas di mana saya ikut. Itu malah mentornya berkata begini, setelah misalnya nabur dik, tarik nafas. Satu, dua. Sekarang Anda merasa fly. Pas kata-kata dia bilang fly, itu memang fly beneran. Sehingga kalau nggak fly, malah kita berdasarkan, kok nggak fly sih? Kok saya nggak ke fly? Kalau nggak ke fly, berarti tarik nafasnya kurang sungguh-sungguh. Nanti kalau Bapak Ibu mau nyoba sendiri, sekarang mungkin ya semampunya aja, pengen nge-fly kayak Pak Jarot. Nggak usah melihat narkoba. Nge-fly karena setelah siku kurang. Tariknya beneran. Itu waktu yang 30 kali terakhir. Nanti waktu itu buang. Betul-betul buangnya itu. Itu. Nge-fly pasti. Kalau takut nge-fly, ya dibalik. Saya nggak berani nge-fly lah. Kalau gitu, nanti buangnya dikit aja. Ya pasti saturasi nggak turun. Padahal tujuan pelatihan ini adalah saturasi dinaikkan seratus, diturunkan serendah mungkin yang Bapak Ibu bisa. Berkali-kali. Nggak berkali-kali sih. Kalau tiga kali kan berarti cuma tiga kali. Kalau tiga kali udah harusnya geliang-geliang, maka berhenti. Tapi ajaib. Sekarang bisa tiga. Besok Bapak Ibu pasti bisa empat. Besok pasti bisa lima. Kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri betul-betul sangat cepat sekali. Sehingga saya itu dari mulai cuma dua kali menjadi dua belas kali. Itu ya ke dalam dua belas hari. Tiap hari nambah satu, nambah satu, nambah satu, nambah satu. Jadi Bapak Ibu boleh mencoba hari ini hanya tiga read. Tapi kalau nanti ada yang fly, ada yang geliang, kayak gelap, kayak ser, itu biasa. Nah caranya adalah tarik nafas. Cara yang kedua adalah buka mata. Karena kalau kita gelap gitu harus merem kayak takutnya bakal babes pingsan. Enggak. Tapi segera tarik nafas yang penting. Pingsan karena kekurangan oksigen. Kalau Bapak Ibu tarik, maka pasti nggak akan pingsan. Tidak akan. Jadi tarik nafas, terus buka mata aja, biar geliangnya berkurang. Nah ini saya katakan supaya tidak kaget nanti kalau merasakan hal itu. Dalam metode yang pertama, metode BWOF satu yang 200 kali, yang biasa itu adalah keringinan, kesemutan di tangan, di pipi, pipinya kesemutan, jangan digiringin aja, hidungnya panas, biasa, nariknya kuat banget sampai di kedekat yang belobangnya ini panas, itu biasa. Tapi kalau yang metode pertama pusing, itu tidak biasa. Maka harus berhenti saat pusing. Tapi metode yang kedua ini, justru nge-fly itu biasa. Jadi kalau nge-fly, nggak masalah, yang penting Bapak-Ibu ikuti arahan ini. Makanya kalau orang hanya belajar, melihat di YouTube, langsung dipotongan yang pertama pengarahan ini, ada berbahayanya. Bahaya buat siapa? Terutama yang punya penyakit jantung. Yang punya riwayat penyakit jantung, orang tuanya ada yang kena jantung, bener-bener mohon jangan dipaksakan itu aja. Begitu nggak kuat, atau begitu jantungnya berdepan, ambil nafas biasa. Karena jantung ini penting sekali. Jadi nggak usah diikuti instruksi selanjutnya, langsung ambil nafas biasa aja. Kalau perlu ya kayak... Besok boleh dicoba dengan cara nafasnya lebih pelan, baik waktu 15 kali, 30 kali, dan nahannya sebentar saja. Itu khusus yang penyakit jantung. Bahkan saya menyarankan sebenarnya yang ada penyakit jantung, lakukan yang metode satu aja, dengan tak... Ritmenya sama, tarik nafas, lepas nafas, tapi nggak usah. Lebih pelan, supaya jantungnya nggak berdebar-debar, yang ini malah nggak usah. Tapi kalau yang ini mau ikut, sekali lagi, saya tekankan berkali-kali, supaya nggak ada kejadian istilahnya gitu ya. Penyakit jantung, jangan nahan nafas, dipaksakan. Sekuat mungkin. Ya, habis ini kita langsung mulai.